Intro Itu ibunya terlebih dahulu apa anaknya terlebih dahulu Pak yang meninggal? Anak dulu semua meninggal terus disambung sama ibu? Ibunya juga lama Itu kejadiannya ketika Bapak dimana Pak? Di sholat, di asar, badan, hujan datang, mangin Jadi Bapak itu ketika sholat asar Tiba-tiba hujan angin datang Ya teman-teman jumpa lagi bareng aku Regi Dan video kali ini aku berkunjung lagi ke tempat kediamannya Pak Ojat Jadi buat teman-teman mungkin sebagian ada yang tahu tentang Pak Ojat Pak Ojat ini tinggal di sebuah perkampungan yang ditinggal oleh penduduknya Jadi di sekitaran sini memang dulunya ada beberapa rumah Ada beberapa warga yang tinggal Namun seiring berjalannya waktu Pemilik-pemilik pemilik rumah itu meninggal dan ada yang pindah juga Makanya sampai saat ini hanya Pak Ojak sendirian tinggal di kampung ini Ya ini namanya di kampung Lebak Kampung Lebak di desa Panjengkiran Majalengka Jadi memang kampung ini tuh teman-teman ya Masih banyak beberapa kebun-kebun seperti ini tuh Ditanami kebun ya Memang ini lahan warga Nah jadi kampung Lebak ini sebenarnya masih banyak penduduknya Cuman untuk bagian sini hanya ada tujuh rumah ya Nah untuk menuju perkampungan yang padatnya itu jauh banget Hanya terpencil kampung ini tuh Ya jadi untuk menuju kampungnya kita kesana tuh jauh banget Nah ini jalannya teman-teman jalan akses masuk pertama ke rumahnya Pak Ojat Ini sepi banget tuh itu perumahan warga tuh Itu masih kampung Lebak apa ya namanya Nanti aku sematkan ya alamatnya Kampung Lebak tuh itu perumahan pulau padat menduduk Nah sampai sini nih Cuman untuk sebelah sana ada tujuh rumah terpencil jauh dari sana Nah otomatis kalau Pak Ojat ingin ke warung atau belanja sesuatu tuh lewat sini ya Lewat jalur ini jalan kaki dan itu kuburan pemakaman umum Nah oke kita langsung aja masuk ke dalam kampung ini Nah aksesnya seperti ini ya Agak lumayan jauh juga sih Tapi gak apa-apa aku ngambil dari depan Biar ini bener-bener mencil kampungnya biar kalian tahu ya Sebelah kiri ku ada pesawahan Sebelah kananku ada kebun mangga Nah jadi ini di sekitaran area perbukitan sih Tapi gak terlalu apa ya Bukit-bukitnya gak terlalu tinggi Masih ya standaran gitu Itu bukit-bukit disana tuh Hutan-hutan ya Nah memang aksesnya Karena sekarang musim hujan Jadi agak susah juga buat bawa motor Tapi aku tadi Coba maksain bawa motor kesini Bisa juga sih Nah kelihatannya Jalan seperti ini tuh Becek ya Dan sekarang mau hujan Udah kedengeran suara petir Udah mendung juga Nah nanti Aku akan coba Alasannya kenapa Pak Ojat bisa bertahan di kampung ini Dengan kondisi rumah yang Sudah tidak layak ditempati Terus disini pun Aku tanya ke Pak Ojat itu Memang Pak Ojat gak mempunyai cerita horror Memang sedikit sih cerita horrornya Tapi aku akan coba Tanya kehidupannya Karena Ya aku udah lama gak berkunjung kesini Untuk cerita horrornya Mungkin di video sebelumnya Udah teman-teman Di video malam Aku pernah bikin video malam disini Nah aku udah hampir sampai nih Lumayan jauh juga Ini aksesnya nih Ini udah memasuki kebun jambu Jambu nih Jambu apa nih Jambu air ya Atau bukan sih Ya tempatnya sih sejuk Seperti ini Tapi beda Kalau malam hari tuh Ya Hening banget Tuh Ini bagian belakang aku nih Tuh Belakang aku seperti itu ya Nah Ini ada satu Bubuk Peristirahatan Petani Terus ada tempat cuci Kaki mungkin Tuh Ya mungkin kalian udah ada yang tau ya Semoga kalian nonton ya Meskipun kalian udah tau Di video-video sebelumnya Aku pernah bikin disini Semoga kalian nonton kembali Dan aku ingin memperlihatkan Keadaan Rumahnya seperti apa sekarang Dan salah satunya Ini juga rumah Teman-teman lihat ya Ada rumah juga Udah hancur Udah gak bisa Ditempati Udah gak layak Seperti ini Ada sumur Nah Di sebelah sana Juga rumah-rumah tadinya Di sana rumah Di sebelah mana lagi Di sebelah sana ya Ada rumah-rumah tuh Bekas pondasinya kelihatan Gak entah deh Ini berapa tahun yang lalu Sempat ditempati sama warga Yang jelas disini Tadinya ada tujuh rumah Sekarang Tersisa hanya Berapa ya Tiga Yang masih berdiri Tiga rumah Tiga rumah pun Cuman rumah yang sana Masih layak ditempati Tadi Oh ini agak Bau apa ya Disini Nah jalannya ke sebelah sini Teman-teman tuh Ini rumahnya seperti ini ya Dan disini tuh Ada satu mushollah Luar biasa Masih ada satu mushollah Masya Allah Dan mushollah itu Cuman ditempati Mushollah itu Cuman ditempati Sama Pak Ojat Bukan ditempati Tapi digunakan Untuk beribadah sholat Dan azan pun Cuman Pak Ojat Doang Mungkin Hanya warga-warga Yang berkunjung Kesini Ke kebunnya Lalu sholat Cuman untuk sholat Setiap hari tuh Pak Ojat Yang sering Melakukan sholat Di tempat ini Ya aku lanjut lagi Teman-teman Ini rumahnya nih Rumah Pak Ojat Yang ditinggali Seorang diri Sendirian disini Oh ada ayam juga Di dalamnya Ini bener-bener Udah gak layak Huni rumah Apalagi sekarang Cuaca buruk Angin besar Hujan gede Ini kalau hujannya Besar Angin besar Ini bisa roboh juga Itu bapaknya di dalam Gak lagi makan Nah Nah aku disini Bawa beras Sama makanan Assalamualaikum Assalamualaikum Lagi makan Pak Bubur Lagi makan bubur Iya Oh Gimana kabarnya sekarang Kabarnya gimana Pak Kabarnya begini aja Oh Sehat tapi sehat Enggak lagi sakit Enggak Oh iya lanjut aja Pak Lagi makan Lagi makan Lanjut gak apa-apa Oh udah Itu buburnya Masak sendiri Apanya Buburnya masak sendiri Bikin sendiri Siapa yang masak Bikin sendiri ya Iya Enggak beli ke warung Gitu yang udah jadi Beli ke warung Enggak usaha Bapak Gak punya hati ya Kan Bapak punya Kebun jambu Pak Enggak Menguntungkan Enggak menguntungkan Enggak Ngejamin Enggak ngejamin Oh iya Bentar nih Itu Kalau hasil panen Jambu berapa Biasanya Nungtut Kalau jambu Nungtut gimana ya Panennya nungtut 30 20 50 Kok bisa gitu ya Iya Enggak seperti Pak Adi Panennya Oh jambu Kalau ada yang matang Langsung dijual Oke Paham Jadi enggak semua Enggak rata bareng ya Enggak Enggak rata Matang semua ya Enggak Kalau jambu itu Betul Betul Pak Tapi masih pemiliknya Bapak jambu itu Apa udah dijual Disewa Udah disewa Kemarin lagi Itu lagi Lagi gak hujan Udah disewa Berarti Bapak Enggak punya penghasilan dong Sekarang Enggak ada Enggak ada Terus Uang dari mana Biasanya Ada 2 jajar Oh Masih ada Masih ada Yang dijual 3 jajar Oh Masih punya 1 jajar 1 baris Tapi belum panen Kadang 50 20 Berarti Sekali jual Bagaimana Banyaknya Jambu Yang matang Iya Paham Jadi Ngejual hasil jambu itu Sekadang 20 30 Atau 50 Tergantung Jambunya Yang panen Yang matang Lalu dijual Nih Pak Aku disini Bawa beras nih Buat Bapak Ojat Itu ada beras Ada makanan juga Cuma ngasih segitu Semoga bermanfaat Buat Bapak Berharga juga Beras itu Buat makan Paling penting Sekarang itu Makin parah aja Nih Pak Rumah Bapak Bapak Tidak takut Roboh Tidak takut Tidak takut Habis kemana Bersolah Paling-paling Ini bisa Kejadian roboh Seperti itu Awalnya gimana Pak Dulu kan Masih ada jendela Kalau Awalnya Udah tua Kayu Ngekuat Kalunya udah rapuh Ya Udah rapuh Jadi Runtuh Itu kejadiannya Ketika Bapak dimana Pak Pas Di Ibu sholat Lagi Ashar Ada Hujan datang Angin Jadi Jadi Bapak tuh Ketika Sholat Ashar Tiba-tiba Hujan Angin Datang Terus Roboh rumah Bapak Depannya Oke Jadi Seperti itu Tapi Ada yang Bocor Di sini Pak Bocor Ngepris Mada Oh Ngepris Ya Dikit-sedikit Di bawah Hujan Ada angin Pasti Masuk Hujan Ada angin Tapi Kucingnya Bertambah Jadi dua Sekarang Kemarin Cuma Satu Ya Tujuh Bulan Lalu Aku Pernah Kesini Pak Aku Mau Nanya Keluarga Bapak Kemana Pak Keluarga Bapak Keluarga Asli Bapak Meninggal Anak Istri Udah Meninggal Istri Juga Meninggal Istri Di Bandung Udah Cerai Ata Gimana Cerai Tadinya Gimana Oh Bapak Sendirian Meninggal Istrinya Anak Juga Meninggal Berapa Anak Dua Meninggal Semua Meninggal Udah Gede Gede Itu Usia Berapa Meninggal Bapak Anak Yang Satu Kira Kira Tujuh Belas Jelas Tahun Meninggal Yang Satu Lagi Empat Belas Masih Anak Anak Pak Ya Tujuh Kenapa Meninggal Sakit Sakit Semua Itu Jaraknya Berapa Bulan Atau Gimana Pak Bisa Tahun Jadi Beda Satu Tahun Anak Bapak Meninggal Terus Ibu Juga Meninggal Tapi Dengar Dengar Dari Warga Masih Ada Keluarga Pak Di Bandung Atau Disini Emang Ada Keluarga Di Bandung Keluarga Di Bandung Ada Keluarga Mas Asli Keluarga Asli Iya Oh Iya Saudara Oh Saudara Berarti Saudara Itu Kakak Atau Adek 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 Kandung Iya Suka Kesini Pak Suka Kesini Saudara Kemarin Kemarin Kesini Pakai Itu Keromongan Iya Syukur Tujuh Orang Delapan Itu Mobil Iya Nah Hari ini Berarti Bapak Makan apa Pak Makannya Sarapannya Iya Sama Mie Sama Mie Tiap Hari Sama Mie Apa Enggak Iya Tiap Hari Bahaya Juga Ya Ini Bahaya Teman Teman Tiap Hari Makan Mie Tapi Pakai Nasi Iya Pakai Nasi Pakai Mie Gitu Tiap Hari Yang Routine Mas Kalau punya Lebihnya Uang Beli yang lain Hampas Atau Apa Tahu Tempe Yang kuat Sekuatnya Aja Pernah Bapak Bapak Enggak Makan Sama Sekali Pernah Dua Hari Enggak Makan Terus Gimana Matang Makan Makan Pepaya Sama Makan Pisang Dua Hingga Makan Nasi Berarti Mie Habis Nasi Habis 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 Uang Habis Uang Habis Tapi Ada Tetangga Yang Nasi Atau Siapa Pak Dari Desa Sebelah Maksudnya Emang Tentangga Disini Pak Ya Maksudnya Petani Yang Lewat Sini Ada Yang Suka Nasi Tapi Ini Pak Dimana Masaknya Bapak Dimana Masih Disini Boleh Lihat Disini Masih Di Dapur Ini Teman Teman Menggunakan Tungku Dan Disampingnya Ada Rumah Kosong Juga Nah Ini Kenapa Bisa Ditinggalin Rumah Rumah Disini 7 rumah Ditinggalin Sama Pemiliknya Dulunya Kenapa Mati Yang Pindah Beli Disana Beli Di Penyikiran Ada Yang Meninggal Ada Yang Pindah Kebanyakan Meninggal Orang Orang Tua Orang Tua Dulu Yang Tempat Tempat Ini Meninggal Meninggal Akhirnya Kosong Rumah Dan Mungkin Anak 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 Udah Punya Rumah Baru Ya Otomatis Semua Ini Kosong Ini Tempat Kosong Ini Oke Ini Kenapa Pakaian Ditumpuk Seperti Ini Habis Dikemenah In Gak Punya Tempat Buat Pakaian Tapi Masih Bisa Tilep Tilep Pakaian Pak Ya Tilep Kena Ini Kena Apa Namanya Itu Hunyur Hunyur Rinyuh 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 Tapi Masih Digunakan Ini Pak Bapak Kalau Mandi Dimana Ya Baru Tau Dimana Pak Di Torren Bisa Di Balong Kolam Oke Aku Lihat Teman Teman Tempat Mandinya Dimana Nih Katanya Disini Kolam Yang Depan Ini Pak Oh Bapaknya Kesini Kolam Yang Depan Ini Mandi Disini Oh Disini Teman Mandinya Bapak Kolam Yang Gini Pak Oke Ini Tempat Mandinya Teman Teman Disini Wudhu Dimana Wudhu Wudhu Disini Juga Untuk Sholat Itu Musholah Teman Teman Ada Musholah Satu Yang Ajan Siapa Biasanya Yang Ajan Yang Ajan Biasanya Siapa Di Musholah Ini Yang Apa Yang Ajan 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 Ya Yang Pak Isma Saya Bapak Ajan Yang Itu Yang Di Sahwa Oh Kadang Juga Petani Ada Yang Ajan Ada Kadang Kadang Berarti Kalau Sholat Maghrib Sama Isya Bapak Sendiri Disini Sholat Maghrib Isya Sendiri Iya Sendiri Mendingan sekarang Ada Lampu Dulu Gelap Oh Dulu Gelap Sekarang ada Lampu Disediain Lampu Ya Bapak Ini kan rumah Sudah tidak layak Ini Sebenarnya Kalau Aku Lihat Bahaya Juga Tuh Kelihatan Teman Teman Retak Retak Juga Lampu Sebelah Sana Sudah Miring Kan Sudah Miring Ke Sebelah Sana Memang Sudah Berapa Tahun Usia Rumah Pak Ingat Gak Apanya Usianya Rumah Ini Berapa Puluh Tahun Kira Kira Tahu Berapa Tahun Saya Sudah Pulang Pulang Dari Usia Berapa Disini Ingat Atau Tahun Berapa Bapak Saya Kesini Maha Basa Nyolok Tahun Depan Tahun Depan Tahun Belakangan Berapa Tahun Disini Berarti Kira Kira 4 Tahun Disini Bapak Sebelumnya Ditempatin Sama Siapa Adek Sebelumnya Adek Ninggal Adek Ninggal Bapak Kesini Bapak Dari Bandung Berarti Bapak Asli KTP Bandung Terus Pindah Kesini Akhirnya Kenapa Nggak Ke Bandung Lagi Pak Iya Tapi Aduh Gimana Jadi Susah Ke Bandung Misanya Kenapa Nggak Nggak Bisa Itu Nggak Bisa Usah Udah Tua Kalau Di Bandung Itu Berarti Bapak Nggak Punya Pekerjaan Pemasukan Kalau Disini Masih Ada Jambu Nih Meskipun Sekarang Jambunya Disewain Kadang-kadang Disana Ada Bantuan Disini Nggak ada Bantuan Pak Dari Ibu Suka Ada Tiap Minggu Bapak 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 KTP Mana Bandung Oh Bandung Berarti Bapak Nggak Dapat Bantuan Dari Pemerintah Tempat Disini Nggak Ada Ya Kan Mohon Maaf Ya Karena Setauku Bantuan Itu Yang mempunyai KTP Warga Sini Pak Ya Kalau KTP Luar Tugak Bakal Dapat Bantuan Berarti Bapak Nggak Itu Memang Faktanya Seperti Itu Pemerintah Itu Karena Bapak KTP Bandung Bandung Jauh Dan Disini Maja Lengkap Penyikiran Jadi Nggak Dapat Bantuan Oke Seperti Itu Rumah Kosong Mencil Disini Kenapa Nggak Bikin KTP Sini Pak Susah Juga Harus Ada Kartu Penduduk Harus Penduduk Di Sana Asal Asal Harus Ke Bandung Dulu Ya Iya Harus Ke Bandung Sedangkan Ke Bandung Bapak Udah Nggak Bisa Oke DRT Iya Betul Pak Bapak Kalau Sakit Kalau Sakit Itu Kemana Biasanya Berobat Atau Sembuh Sendiri Disini Kalau Disini Mah Ditolak Terus Nggak Bisa Kenapa Kaling Berobat Ke Warung Beli Obat Di Warung Ditolak Dimana Pak Maksudnya Ditanyain Kartu Kartu BPJS Tanyain Kartu Itu Penduduk Eh Kartu Penduduk Di Bandung Jadi Ketika Berobat Bapak Ditolak Alasannya Kartu BPJS Jadi Nggak Berobat Jadi Ditolak Nah Kenapa Anggap Apa Maksudnya Kan Bisa Menggunakan Uang Pribadi Gitu Pak Nggak Bisa Maka Uang Pribadi Emang Nggak Bisa Pak Kok Bisa Bisa Gitu Beli Obat Tuga Nggak Bisa Nggak Diterima Nggak Dikasih Ini Kurang Paham Kalau Masalah Gitu Teman Teman Yang Jelas Kata Pak Ojat Alasannya Harus Punya BPJS Pak Iya Harus Ada Kartu Oh Iya Paham Maksudnya Gini Pakai Uang Berobat Gak Bisa Jadi Harus Pakai BPJS Ya Nah Dari Sini Ke Buskesmas Atau Rumah Sakit Jalan Kaki Dulu Ketika Sakit Wow Kesana Jalan Kaki Teman Teman Ya Itu Jam Berapa Ketika Bapak Jalan Kaki Ya Pagi Pagi Masak Baru Ke Peskesmas Rumah Sakit Tapi Gak Diterima Katanya Tapi Alhamdulillah Sekarang Sehat Pak Ya Sehat Sehat Penyakit Penyakit Apa Saya Punya Penyakit Matu Pak Gini Pak Kalau Ini Kan Udah Gak Layak Kuni Sebenernya Pak Kalau Kata Aku Gak Bisa Berbuat Apa Apa Nih Teman Aku Cuma Bisa Beras Ngasih Makan Tadi Di Plastik Gitu Ya Nah Kalau Ini Kan Bahaya Banget Pak Kalau Kekan Kan Musim Hujan Besar Juga Angin Cuaca Buruk Buruk Gak Bisa Emang Bapak Kalau Tidur Di Musola Sementara Waktu Gitu Pak Untuk Menghindari Ini Bahaya Banget Bisa Waktu Waktu Cuman Dingin Dingin Di Musola Ada Satu Musola Masih Bagus Disini Paling Bagus Musola Oke Seperti Itu Teman Teman Ayam Kaget Ini Minya Masih ada Pak Mi Buat Makan Ini Ya Teman Teman 7 bulan Lalu Aku Kesini Ditanya Bapak Makan Suka Sama Apa Tetap Sama Mi Ini Dan Sekarang Aku Tanya Juga Masih Pakai Mi Makannya Bertahun Tahun Cuman Makan Mi Doang Ya Pak Oke Oke Bapak Itu Jadi Aku Bawain Beras Teman Sama 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 Makan Sama 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 Bapak Meskipun Gak Terlalu Banyak Aku Ngasih Aku Ikhlas Banget Pak Ya Bapak Disini Sehat Sehat Ya Pak Mudah Mudah Panjang Umur Banyak Rezekinya Semoga Ini Bisa Teratasi Ini Bahaya Banget Sebenarnya Nanti Aku Kapan Kapan Pak Mau Kesini Lagi Satu Rami Aku Juga Mau Coba Malang Hari Seperti Apa Disini Bentar Pak Kau Tidur Dimana Pak Malam Banyak Hujan Nanti Kalau Enggak Hujan Tapi Tidur Bapak Dimana Pak Tidur Disini Disini Malam Banyak Hujan Kasian Jalannya Juga Licin Bapak Punya Foto Jaman Dulu Enggak Foto Foto Keluarga Gitu Foto Ditinggal Ditinggal Foto Anak Ditinggal Iya Semuanya Ditinggal Gak 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 Sangat Sedih Banget Ya Ditinggal Seorang Anak Usia 17 Tahun Sama Berapa Tahun Tadi 14 17 Tahun Sama 14 Tahun Ditinggal Masih Kecil Kecil Anak Tapi Udah Sekolah Udah Udah Keluar Itu Ibunya Terlebih Dahulu Anak Anak Terlebih Dahulu Yang Meninggal Anak Dulu Anak Dulu Semua Meninggal Terus Disambung Sama Ibu Ibunya Ibunya Juga Lama Oke Lama Oke Betul Pak Mungkin cukup Pak Ya Karena Sekarang Juga Tuh Mau Hujan Temen Temen Udah Gelap Kayaknya Ini Bakal Hujan Besar Pak Insya Allah Kapan Kapan Aku Kesini Lagi Pak Ya Sehat Bapak Disini Dan Aku Pamit Pak Selamat Assalamualaikum Pak Temen Temen Memang Sekarang Kan Hujan Juga Aku Gak Lama Lama Disini Tadi Kebetulan Aku Habis Dari Majaleng Kak Kota Ngelewat Kesini Lewat Rumahnya Pak Ojat Sekalian Aku Mampir Ngerin Beras Dan Sekarang Hujan Aku Mau Pulang Jadi Buat Temen Temen Makasih Yang Udah Nonton Nanti Aku Kalau Punya Rizky Aku Balik Lagi Disini Jangan Lupa Di Like Di Comment Channel Ini Dan Disubscribe Nama Keregi Assalamualaikum Warah Wabarakatuh